Intro Pemerintah Kabupaten Berau kini mengatur pemetaan zonasi kasus COVID-19 hingga ke tingkat RT. Hal tersebut tertuang dalam instruksi Bupati No. 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro dalam rangka pengendalian, pencegahan, dan penanganan wabah pandemi COVID-19 di Kabupaten Berau. Bupati Berau Agustan Tomo mengatakan, kampung atau kelurahan harus memetakan zonasi pasien COVID-19 hingga ke tingkat RT serta pembentukan posko penanganan COVID-19. Bupati menjelaskan, kriteria zona hijau tidak ada kasus di RT tersebut. Maka pengendalian dilakukan dengan tetap melakukan pemantauan secara rutin dan berkala. Apabila zona merah, maka pengawasan ketat dilakukan. Wilayah diisolasi dan tidak ada aktivitas berkerumun di RT tersebut. Untuk pelaporan perkembangan kasus, setiap minggu ketua RT harus melaporkan ke Satgas Kampung dan disampaikan ke Dinas Kesehatan. Nah, kalau yang paling tinggi itu ada sepuluh rumah ini ya, bukan orang. Sepuluh rumah yang sepuluh rumah. Jadi kalau dalam satu minggu ada satu RT, itu ada lebih dari sepuluh rumah yang positif, maka dia masuk zona merah. Kalau dia sudah zona merah, maka sesuai dengan aturan PPKM Mikro yang nanti kita jabarkan di Instruksi Bupati, itu ada aturan-aturan, ada larangan. Tidak boleh berkumpul lebih dari tiga orang. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.